ini ya cacing seteranya sudah masuk ke timba dan ini masih banyak sisanya oke langsung kita berikan kepada bibit ikan kuramenya oke teman teman ini hari ke 36 nah ini ya kita ganti teman teman kita perbesar nah seperti itu ya terus untuk wadah pakannya itu kita bersihkan juga ya itu yang banyak lumputnya yang kotor biar bersih kembali teman teman nah seperti ini ya teman teman ini kotor seperti ini harus dibersihkan teman teman memang harus rajin ya teman teman jadi di video sebelumnya kan sudah ada tinggal membersihkan kita gosok aja teman teman seperti inilah setidaknya teman teman dibersihkan ya biar enak untuk bibit ikan kuramenya gak kotor ya gak mudah nanti terserang jamur oke teman teman setidaknya seperti itu ya tuh terlihat bersih kembali teman teman ya terlihat bersih kembali teman teman pokoknya harus rajin ya harus rajin biar enak gitu teman teman bibit ikan kuramenya biar gak diserang jamur ya oke teman teman ini di sore harinya kita tadi sudah membeli cacing sutra 5 kaleng ya tadi mau beli 10 kaleng kebetulan masih belum datang cacing sutranya akhirnya kita membeli 5 kaleng teman teman oke kita buka dulu ya nah ini cacing sutranya teman teman oke langsung kita berikan kita ambil jadi di hari ke 36 ini bibit ikan kuramenya sudah menghabiskan 67 teman teman 67 kaleng cacing sutra oke kita matikan ya hp nya biar gak menghabiskan durasi waktu teman teman ini ya cacing sutranya teman teman sudah masuk ke dalam timba oke langsung kita berikan pada bibit ikan kuramenya teman teman oke langsung kita berikan sudah kita pasang semua ya tuh cacing sutranya oh yang ini kita tutup dulu teman teman kita ganti yang ini dulu teman teman itu ya cacing sutranya tuh cacing sutranya full oke ya teman teman saya rasa cuma begini saja di hari ke-36 ini oke ya mantap ini hari ke-37 di pagi hari ya oke langsung kita berikan pakan belet sedikit-sedikit saja ini masih tahap membelajari teman teman pokoknya setiap pagi dibelajari ya sedikit-sedikit saja seperti ini teman teman kita sama-sama belajar ya karena gak ada yang pintar kalau urusan nyawa jadi kita sama-sama belajar teman teman nah pokoknya seperti itu ya terus semuanya diberikan pakan pelet dipasang di wadahnya itu teman teman itu cacing sutranya masih ada ya tapi tinggal dikit nanti kita belikan kembali teman teman yang sebelah sini habis dah terus untuk yang ini dibesarkan teman teman seperti biasa ya nah diganti yang lebih besar awalnya yang ini ya terus kita ganti yang lebih besar biar mendapatkan tambahan oksigen teman teman oke teman teman sudah kita berikan pakan pelet semua ya sudah kita berikan pakan pelet semuanya ini nah yang penting bibit ikan guramenya terbiasa dulu dengan pakan pelet oke teman teman ini di sore harinya ini tadi sudah kita membeli jajing sutra ya 10 kaleng oke kita buka dulu asbest penutupnya ini 10 kaleng teman 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 10 kaleng jajing sutra di hari ke-37 ini sudah menghabiskan 77 kaleng jajing sutra kita persingkat ya biar tidak menghabiskan durasi waktu teman teman ini ya cacing sutranya sudah masuk ke timba dan ini masih banyak sisanya oke langsung kita berikan kepada bibit ikan guramenya teman teman oke langsung kita berikan ya ini teman teman cacing sutranya ini nah ini langsung kita berikan tuh sudah habis ya cacing sutranya sudah habis ini semua ya teman teman semuanya wadahnya diisi dengan cacing sutra biar tidak menghabiskan durasi waktu dimatiin HPnya ya oke ini nambah lagi ya teman teman ini tadi langsung habis kurang teman teman jadi langsung kita tambah semua ini ya oke teman teman ini ya langsung kita berikan kepada bibit ikan guramenya sip oke teman teman ini langsung kita berikan ya biar tidak menghabiskan durasi waktu jadi kita berikan semua cacing sutranya teman teman oke teman teman ini sudah selesai semua ya sudah kita pasangin cacing sutra semua 10 kaleng teman teman mantap ya coba kita cek loh tuh ini semua ya sudah penuh loh cacing sutranya mantap oke teman teman ini di malam harinya ya kita ngecek nah kelihatan ya wadet tuh teman teman oke teman 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 ini di malam harinya ya oke teman 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 oke teman teman saya sudah terlihat이에 malam harinya hari ketiga puluh tujuh buuh buah tetap mengembang padat untuk bibit rata masih berada di ukuran 8 teman-teman ada ukuran 10 nya juga mantap ya teman-teman oke teman-teman sampai jumpa besok pagi ya selamat pagi teman-teman ini di hari ke-38 ini ya kita ngecek kondisi bibit ikat kuramenya untuk cacing sutera sudah mulai habis ya sebelumnya kita siapkan pakan peletnya dulu teman-teman kita akan rendam terlebih dahulu ya untuk nama peletnya ini BF500 ya setelah mengembang peletnya langsung kita berikan kepada bibit ikan kuramenya teman-teman jadi tepat di wadahnya itu ya semua teman-teman nah seperti ini setiap pagi hari ya nah seperti itu ya semua teman-teman oke sudah kita berikan semua ya untuk pakan peletnya itu sudah kita berikan semua teman-teman sudah semua ya biar terlatih teman-teman untuk makan pelet terus untuk cacing sutera yang habis di wadahnya itu kita tambahin lagi ya tuh yang habis-habis itu kita tambahin ulang teman-teman oke ini cacing sutera nya teman-teman ini ya cacing sutera jadi tepatnya di pagi hari ini di hari ke-38 bibit ikan kuramenya sudah menghabiskan 79 kaleng cacing sutera oke langsung kita berikan teman-teman langsung kita berikan ya nah seperti ini teman-teman jadi tujuan diberikan cacing sutera seperti ini kalau habis salah satu dari wadahnya ini habis cacing sutera nya langsung kita berikan ulang biar merata nanti pertumbuhan daripada bibit ikan kuramenya teman-teman soalnya nanti kalau misalkan ya yang disini itu habis terus yang disana itu ada nanti yang disini bagian disini ini nanti kalah pertumbuhannya sama yang disana gitu teman-teman pokoknya kalau habis langsung segera disulam seperti itu ya jadi kalau habis segera langsung disulam nah seperti ini biar nanti merata pertumbuhan daripada bibit ikan kuramenya oke teman-teman ini hari ke-39 ya hari ke-39 agak kesihangan tadi ini teman-teman karena masih melayani pembeli bibit kurame seperti ini ya pokoknya ya direndam ini peletnya direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air seperti ini teman-teman tujuannya agar supaya ketika dimakan oleh bibit ikan kuramenya pelet ini tidak mengembang lagi di dalam terut bibit ikan kuramenya gitu teman-teman ya sambil menunggu peletnya mengembang kita memberi makan ikan koinnya dulu teman-teman oke sudah mengembang ini ya ini peletnya dan langsung kita berikan kepada bibit ikan kuramenya di setiap wadahnya teman-teman kali ini agak banyakan ya nah agak banyakan teman-teman karena bibit ikan kuramenya sudah lumayan cukup besar ya ada yang ukuran 10 lumayan banyak tapi 50-50 ukuran 10 sama ukuran 8 dan nanti sore atau nanti malam kita masih memberinya makan bahkan cacing sutra teman-teman kita selingi ya jadi semuanya ya teman-teman biar menyingkat waktu semuanya diberikan pelet seperti ini agak banyakan seperti itu ya tuh untuk cacing sutranya sudah habis teman-teman belum kita belikan kembali agak banyakan untuk pakan peletnya semua itu teman-teman terus untuk kucuran ini kita perbesar teman-teman nah kita perbesar ya kucurannya oke teman-teman saya rasa di hari ke-39 ini ini cuman gini-gini aja ya kita sudah memberinya makan pakan pelet cuman agak lebih pemberian pakan peletnya karena bibitnya sudah mulai banyak di ukuran 10 dan 8 sampai jumpa nanti sore atau nanti malam kita videokan oke teman-teman ini di malam harinya ya di hari ke-39 di malam hari kita baru saja membeli cacing sutra enam kaleng teman-teman karena agak sulit ya cacing sutra akhir-akhir ini kita tunggu dulu ya teman-teman sekitar satu jam atau dua jam lah baru nanti kita bisa memberikan kepada bibit ikan kuramenya oke teman-teman ini sudah dapat satu jaman lebih ini ya kita rendam oke langsung kita ambil kemudian kita berikan kepada bibit ikan kuramenya teman-teman lembut sekali ya cacing sutranya untuk menyingkat untuk menyingkat waktu dimatikan saja ya handphonenya biar cepat selesai teman-teman oke teman-teman ini langsung kita berikan cacing sutranya ini tadi sore habis hujan ya terus ya terus ya diratakan ketika memberi pakan cacing sutra seperti ini teman-teman diratakan ya yang penting rata oke sudah kita pasang semua ya tuh cacing sutranya sudah kita pasang semua teman-teman ke wadahnya ya kemudian kita pasang semua percaya terakhir pakan cacing kari selamat menikmati oke ya teman-teman di hari ke-39 ini bibit ikan guramenya sudah menghabiskan 85 kaleng cacing sutera oke ya sampai jumpa esok pagi teman-teman oke langsung kita berikan ya ini pakan peletnya dan jangan lupa direndam terlebih dahulu seperti ini biar mengembang terlebih dahulu ya peletnya oke langsung kita berikan nah seperti ini agak banyakan ya teman-teman karena ini sudah hari ke-40 tapi masih belum kita lepas pakan cacing sutera jadi nanti kita masih memberinya pakan cacing sutera seperti itu ya nah yang penting agak banyakan karena bibitnya sudah ada yang ukuran 10 mili teman-teman sudah cukup besar ya tapi masih ada yang ukuran 8 sama 6 juga masih ada makanya kita masih memberikannya bahkan cacing sutera nanti teman-teman pokoknya seperti ini ya semua teman-teman nah biar terlatih kemarin ada yang sempat menanyakan bang kapan bibit ikan gurame sudah mulai lepas pakan cacing sutera nah kalau bibit ikan gurame lepas daripada pakan cacing sutera itu biasanya lihat daripada ukuran ya bukan lihat daripada umur tapi lihat daripada ukurannya kalau bibit ikan gurame ini masih di bawah ukuran 10 jangan jangan dilepas pakan cacing sutera dulu teman-teman biar nanti gak ngerepotin ya gak ada kendala itu biar aman sampai nanti masa panen terus ini pakan peletnya sudah kita berikan semua tadi ya sudah kita berikan semua tapi agak banyakan dan nanti masih kita berikan pakan cacing sutera itu ya sudah kita pasang semua untuk pakan peletnya sudah kita pasang semua teman-teman nah seperti itu ya oke teman-teman ini di siang harinya ya kita baru membeli cacing sutera dan ini kita sudah menandonnya kurang lebih 2 jaman ini kita tandon ya oke kita langsung ambil cacing sutera jadi total di hari ke 40 ini bibit ikan guramenya sudah menghabiskan 95 kaleng cacing sutera teman-teman 95 kaleng cacing sutera kita matikan ya biar mudah untuk menambil cacing sutera oke teman-teman ini ya cacing sutera langsung kita berikan kepada bibit ikan guramenya jadi saya ulangi bibit ikan guramenya di hari ke 40 ini sudah menghabiskan 95 kaleng cacing sutera per kalengnya harganya 40 ribu teman-teman 40 ribu ya jadi kalau menghabiskan 95 kaleng totalnya sudah 3 juta 800 oke teman-teman seperti biasa langsung kita berikan ya nah seperti ini semua ya teman-teman ini kita berikan nah seperti ini di wadahnya semua oke kita matikan biar gak menghabiskan durasi waktu teman-teman oke teman-teman ini sudah kita berikan semua ya cacing sutranya menghabiskan 95 kaleng cacing sutera kalau diuangkan sudah menghabiskan biaya pakan cacing sutera 3 juta 800 ribu rupiah oke teman-teman ini di malam harinya di hari ke 40 kita sempatkan untuk memvideo yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu masih terlihat kotor karena habis hujan teman-teman habis hujan selamat menikmati selamat menikmati